Trailer terbaru Transformer Rise of the Beast akhirnya rilis juga Menjelang penayangannya di bioskop yang juga bakalan segera tayang Bulan 6 ini bakalan dipenuhi dengan film-film keren Makanya mendingan nabung dari sekarang aja Karena kalian pasti bakalan sering-sering ke bioskop di bulan 5 dan bulan 6 ini Dan salah satunya adalah yang bakalan kita bahas trailernya kali ini Ini dia Transformer Rise of the Beast Yang menghadirkan begitu banyak karakter baru yang tidak pernah ditampilkan di trailer sebelumnya So Universe, let's talk about it Sebelum kita mulai kita harus informasikan dulu bahwa Transformer Rise of the Beast ini Sebenarnya merupakan sequel langsung dari Bumblebee Kalau Bumblebee itu mengambil latar waktu tahun 1980 Dan dibintangi sama Hailey Stanfield Maka film Transformer Rise of the Beast ini akan mengambil latar waktu tahun 1994 Yang lebih mengejutkan lagi akhirnya Unicron ditampakkan Setelah selama ini disembunyikan dan bahkan terakhir kali Unicron ini disebutkan melalui film Transformer The Last Knight Sayang universe-nya Michael Bay tersebut akhirnya sudah diribut oleh film Bumblebee So ini dia trailer kedua dari Transformer Rise of the Beast Pembukaan trailer ini mengenalkan kita terhadap satu vaksi yang selama ini belum pernah kita lihat Dan akhirnya diperkenalkan melalui film yang satu ini Yaitu vaksi Maximals Berdasarkan Transformer Beast War Maximals ini sebenarnya merupakan keturunan dari Autobots Atau setidaknya sebagian dari Autobots Yang mengendalikan Cybertron bersama dengan vaksi rekan mereka yaitu Predacons Ciri yang paling khas dari fisiologi mereka adalah Mereka mengambil mode binatang pseudo-organik Yang membuat mereka bisa mengadopsi mode alternatif Agar bisa berbaur mulus dengan bentuk kehidupan organik yang ditemukan di tempat lain di alam semesta Dan inilah yang mungkin saja menyebabkan vaksi Maximals Selama ini di bumi tidak pernah terdeteksi Karena mereka bisa berbaur secara alami dengan makhluk lainnya Kita kemudian berkenalan dengan dua anggota dari vaksi Maximals ini Yang pertama adalah Optimus Premal yang sudah sering kita bahas Dan yang kedua adalah Airazor Airazor sendiri dalam film ini bakalan diperankan oleh Michelle Yeoh Yang akhirnya sukses meraih Oscar pertamanya di ajang Oscar tahun ini Dia mengambil mode burung falcon atau burung pemangsa Yang salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengintaian wali udara Menariknya Transformer yang satu ini terlibat love interest Dengan sesama vaksi maksimal siang lainnya yaitu Tigatron Berikutnya adalah Optimus Premal yang dalam film ini bakalan diperankan Sama Ron Perlman Film ini juga menjadi debutnya bersama dengan para vaksi Maximals yang lainnya Dan dialah leader dari Maximals Fakta menariknya Ron Perlman juga menjadi pengisi suara untuk Optimus Premal Di Transformer Beast Wars Jadi ini adalah kali kedua Ron Perlman mengisi suara karakter yang sama Dan baris narasi yang terdengar di awal trailer ini Adalah baris narasi yang diucapkan oleh Optimus Premal Scene berikutnya memperlihatkan Rhinox Yang dalam film ini akan diperankan oleh David Sobolov Sementara itu di depannya dan di adegan setelahnya adalah Chetor Yang dalam film ini bakalan diperankan sama Ton Gaye Ciriza Perhatikan juga di belakang mereka ada seseorang yang mengikuti Kemungkinan besar ini adalah Noah Yang menjadi karakter utama dalam film ini Yang mungkin saja posisinya sebenarnya akan memainkan peran seperti Sam Witwicki Dan karakter Noah ini diperankan oleh Anthony Ramos Adegan ini sepertinya merupakan lanjutan dari adegan yang diperlihatkan di trailer sebelumnya Ketika Optimus Premal menemui Noah dan Elena di sebuah hutan Dimana pada saat itu juga Optimus Premal bertemu dengan Optimus Prime Optimus Premal menjelaskan kepada Optimus Prime Bahwa mereka sebenarnya sudah berabad-abad lamanya bersembunyi di bumi Dan sebuah ancaman besar membuat mereka akhirnya harus muncul Dan ancaman besar itu akan terungkap di adegan setelahnya Kedatangan mereka berabad-abad yang lalu ke bumi Tentu saja sudah menjadi alasan mengapa mereka mengambil mode alternatif sebagai binatang Karena memang berabad-abad yang lalu teknologi seperti mobil, pesawat, dan lain sebagainya itu belum ada ya Sementara kita akhirnya melihat pemandangan kota New York Dan di situ masih ada Twin Tower Ini merupakan hal yang wajar karena setting waktunya berlatar tahun 1994 Sebelum kejadian 9-1-1 Yang menjadi sejarah kelam untuk Amerika Dan akhirnya kita bertemu dengan protagonis utama kita Dan dia adalah Optimus Prime Yang pengisi suaranya masih diisi oleh Peter Kellen Padahal beliau ini sudah berusia 81 tahun loh Rasanya sulit untuk membayangkan ada sosok lain yang menjadi pengisi suara Optimus Prime Selain Peter Kellen Meskipun suara aslinya akhirnya disamarkan dengan menggunakan efek Optimus Prime sendiri juga sempat tampil dalam film Bumblebee Meskipun bukan dia yang menjadi leading role-nya Melainkan Bumblebee Namun perannya cukup vital dalam perang melawan Decepticon di Cybertron Dimana dialah yang memerintahkan Bumblebee Yang pada saat itu masih bernama B-127 untuk menuju ke bumi Sementara dia memilih untuk tetap tinggal sambil menahan pasukan Decepticons Untuk melakukan pengejaran terhadap B-127 Kemudian di ending film Bumblebee Di jembatan Golden State dia terlihat melintasi jembatan tersebut bersama dengan Bumblebee Yang akhirnya mengambil mode alternatif mobil terbarunya Lalu di post credit scene dia akhirnya menampakkan wujudnya di dalam sebuah hutan Di sini Optimus Primal memperingatkan Optimus Prime tentang kedatangan Unicron yang bisa mengancam seluruh dunia Pembahasan mengenai Unicron ini sebenarnya sudah pernah kita buatkan Tapi kita bakalan membahasnya secara singkat di scene setelahnya Namun di sini kita lihat dulu detail yang terdapat dalam tubuh Optimus Primal Dimana dia ternyata sama seperti Optimus Prime yang memiliki emblem atau logo Autobots Optimus Primal sebagai leader dari vaksi Maximal juga menyematkan logo Maximal di dadanya Lalu di scene berikutnya ada sebuah artifak yang tentu saja mengingatkan kita di jamannya Michael Bay Seperti yang kita ingat di film Transformer pertama kita diperkenalkan artifak yang bernama The Allspark Terus ada artifak yang namanya Matrix of Leadership, Star Harvester sampai kepada Staff of Merlin Kesemua artifak tersebut berperan di film masing-masing Dan kali ini kembali diperkenalkan artifak baru di universe yang sudah diribut melalui film Bumblebee Kalau dilihat dari wujudnya sepertinya artifak ini berbentuk batu yang berwarna kuning Berbicara mengenai batu ada artifak dalam dunia Transformer yang bernama Chimera Stone Yang sebenarnya berfungsi untuk menyalurkan kekuatan agar bisa difokuskan kepada sebuah objek Dan yang menciptakannya adalah Solus Prime Kebetulan artifak ini pernah digunakan untuk pertempuran Primes ketika mereka menghadapi Unicron Meskipun belum pernah dikonfirmasi mengenai artifak yang satu ini Maka untuk saat ini kita anggap saja kalau artifak yang satu ini adalah Chimera Stone Sepertinya artifak ini akan digunakan oleh Optimus Prime Atau mungkin salah satu dari vaksi Maximals untuk menghadapi Unicron Apalagi terlihat yang berusaha untuk mengaktifkannya adalah seorang wanita Yang kita curigai adalah Elena Yang merupakan rekan atau partnernya Noah dalam film ini Lalu kita akhirnya bertemu dengan Unicron Yang tampilannya sangat mirip seperti di era G1 Pembahasan mengenai siapa Unicron ini bisa kalian simak di video kita sebelumnya Pada intinya Unicron ini bisa digambarkan sangat mirip seperti karakter dari Marvel Comic Yaitu Galactus Yang merupakan seorang robot super raksasa Yang bukan merupakan anggota dari vaksi Autobots atau mungkin vaksi Decepticons Tapi dia bisa berubah menjadi planet Dan bahkan dia bisa menghancurkan apapun yang dialintasi dari galaksi ini Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 ketika dirilis Transformer The Movie Dan Entintas ini sempat ditis dalam film Transformer The Last Knight Tidak seperti kebanyakan karakter dari Transformer lainnya Unicron ini tidak berasal dari action figure Dia pernah beraliansi dengan Decepticon Kemudian mengubah Megatron menjadi Galvatron Fakta menariknya Unicron ini bisa melintasi multiverse Yang tentu saja bisa dijadikan sebagai sebuah jembatan Untuk menghubungkan antara universe yang sudah di-reboot melalui film Bumblebee tersebut Dengan universe-nya Michael Bay Dan bahkan jika status dari universe Transformer sekarang ini adalah soft reboot dari universe yang telah dibangun oleh Michael Bay Maka kemunculan dari Unicron disini akan bisa menjelaskan kenapa Unicron di film Transformer The Last Knight bisa berada dalam inti perut bumi Dimana di ending film Transformer The Last Knight Queen Tessa mencoba untuk menggunakan Unicorn untuk bisa memulihkan kekuatan dari planet Cybertron Dan inilah yang menyebabkan 6 tanduk Unicron muncul di berbagai lokasi di seluruh dunia Adegan disini memperlihatkan Unicron yang bersiap untuk menghancurkan sebuah planet Saya sendiri berasumsi kalau ini bukan planet bumi Melainkan planet lain yang berusaha untuk dilahap oleh entitas ini Planetnya sendiri menyerupai planet Saturnus Karena di sekelilingnya terdapat sebuah cincin yang mirip seperti cincin yang menyelemuti planet Saturnus Sementara di bagian belakangnya kita sepertinya melihat itu adalah matahari Jadi pada dasarnya kemungkinan scene ini menjelaskan kalau Unicron sekarang ini sudah tiba di tata surya kita Berikutnya adalah jembatan Brooklyn Bridge Dengan iringan lagu dari DMX Sepertinya disinilah Noah untuk pertama kalinya bakalan bertemu atau menemukan Mirage Pertemuan ini langsung nge-recall kita terhadap pertemuan pertama kali Sam Witwicky dengan Bumblebee Dari film Transformer pertama dan juga pertemuan pertama kalinya Bumblebee dengan Charlie Watson dalam film Bumblebee Menariknya kita bisa menemukan logo Autobots di tape decknya Tentu saja dengan sound effect ala Transformer yang kita gunakan untuk bumper setiap video untuk channel ini Karakter Mirage sendiri nantinya bakalan diperankan sama Pete Davidson Dan di trailer perdana kemarin memang sudah diperlihatkan kalau Noah ini bakalan team up dengan Mirage Alih-alih Bumblebee ini merupakan sesuatu hal yang baru sebenarnya Karena Bumblebee akan selalu menjadi sorotan dalam setiap film Transformer selain Optimus Prime Namun kali ini sepertinya Mirage bakalan mendapatkan sorotan yang jauh lebih banyak Untuk di versi live action karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam film Transformer Dark of the Moon Dimana pada waktu itu aktor yang mengisi suaranya adalah Francesco Quinn Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Mirage sebenarnya adalah dia bisa membuat dirinya menjadi invisible Dan kemampuan yang lainnya yang terlihat melalui trailer ini dan trailer pertama Dia bisa membuat proyeksi dirinya sendiri untuk mengelabui lawan-lawannya Kemampuan ini memang dimiliki oleh Mirage yang diperlihatkan sejak Transformer G1 Dimana dia bisa menghilangkan dirinya dan bahkan bisa menciptakan ilusi untuk mengelabui lawan-lawannya Dan fakta menariknya, Mirage ini merupakan salah satu karakter Transformer yang sangat tidak bisa ditebak Dan tidak bisa langsung dipercaya begitu saja Apalagi dia pernah berpihak kepada Decepticon Namun kemampuannya tersebut sangat diandalkan oleh Optimus Prime untuk melakukan misi mata-mata Optimus Prime akhirnya menemui Noah yang dibawa oleh Mirage ke sebuah gedung Dimana Noah berupaya untuk melawan Mirage yang menganggapnya musuh Sementara Mirage sendiri sebenarnya pengen berteman dengan Noah Lalu di scene berikutnya, di ruangan ini ternyata juga ada Bumblebee dan Arcee yang akhirnya ikut bergabung Scene ini juga pada akhirnya nge-recall kita terhadap salah satu adegan dalam film Transformer pertama Ketika Optimus Prime pertama kali menemui Sam Witwicky dan Michaela Baines Yang dibawa oleh Bumblebee Berikutnya adalah adegan kejar-kejaran yang memperlihatkan vaksi Terrorcon Yaitu mode alternatif dari Battletrap dalam mode track GMC C70 Karakter yang satu ini bakalan diperankan oleh David Sobolov Dan sayangnya karakter ini sebenarnya sangat berbeda dengan karakter versi G1-nya Sementara dia bakalan dibantu oleh sebuah mobil Nissan Skyline Yang mana dia adalah Nightbird Yang akan diperankan oleh Michael J. Rodriguez Kita juga bahkan bisa melihat dia bertransformasi Dan adegan ini sepertinya merupakan adegan extended dari adegan kejar-kejaran yang juga melibatkan Wheeljack dan Arcee Yang terlihat dari trailer sebelumnya Lalu adegan berikutnya memperlihatkan kemunculan untuk pertama kalinya Skork, Battletrap, dan juga Nightbird Adegan ini merupakan adegan lanjutan yang diperlihatkan dari trailer sebelumnya ketika meteorit akhirnya sampai ke bumi Yang mana adegan tersebut mengingatkan kita kepada adegan dalam film Bumblebee Ketika Shatter dan Dropkick tiba di bumi setelah mereka berdua membunuh Cliffjumper Di salah satu bulan Saturnus Menariknya planet yang mirip Saturnus sempat kita lihat di scene sebelumnya Yang bersiap untuk dilahap oleh Unicron Dilanjutkan dengan adegan ketika Chetor menyerang Mirage Yang mana sepertinya adegan ini adalah lanjutan dari scene awal yang diperlihatkan dalam trailer dalam hutan Dan mungkin saja Mirage memang melakukan misi mata-mata untuk mencari keberadaan vaksi maksimal sini Sementara Eraser yang disuarakan oleh Michelle Yeoh memberitahu Optimus Bahwa mereka harus bekerja sama untuk melindungi bumi ini Yang menandakan bahwa awalnya kedua vaksi ini sebenarnya tidak saling percaya Dan mungkin terlibat konflik singkat satu sama lain Sebelum akhirnya mereka bekerja sama untuk menghadapi ancaman besar yang sedang mengincar mereka Dan akhirnya kita lihatlah Optimus Primal, Chetor, Noah bersama dengan Elena Mirage, Wheeljack, dan Arcee berdiri bersama-sama menyambut peperangan yang akan ada di depan mereka Detail menariknya di tubuh Wheeljack, kita bisa menemukan sebuah tulisan cable TV Yang menandakan kalau Wheeljack kemungkinan besar mengkopi bentuk atau wujud mobil layanan pemeliharaan cable TV Sementara tampilannya tentu saja jauh berbeda dengan tampilan Wheeljack yang kita lihat di Bumblebee untuk terakhir kalinya Karena pada saat itu dia masih berada di Cybertron Dan akhirnya kita melihat Unicron tiba di bumi di sebuah landscape Yang mana dari kejauhan kita bisa melihat sebuah mesin yang mungkin itu adalah mesin yang telah dikirim oleh vaksi Terorkon Dan menjadi titik di mana Unicron akan melahap bumi Mesin yang satu ini bisa sangat jelas terlihat di scene setelahnya Dan Wheeljack menjelaskan kepada Noah kalau Unicron itu memakan planet Tentu saja baris kalimat ini adalah baris kalimat yang sama untuk mendeskripsikan sosok Galactus di Marvel Comics Lalu kita beralih ke sebuah lokasi yang mungkin merupakan markas dari Terorkon Atau mungkin saja markas ini berada di dalam tubuh Unicron Dan kita bisa melihat sebuah portal yang di bagian atasnya terdapat logo Terorkon Kemudian ada Skork yang menghadap ke sebuah dinding yang memiliki dua mata yang akhirnya terbuka Kemungkinan besar ini adalah wajah dari Unicron Di mana Unicron terkonfirmasi akan berbicara dalam film ini Yang suaranya akan diisi oleh Colman Domingo Dan Bumblebee akhirnya terjun untuk menghancurkan beberapa bola atau bom Yang kemungkinan dikirim oleh Terorkon Untuk menghancurkan satu landscape yang akan menjadi titik final fight mereka Kemungkinan yang mengangkut Bumble disini adalah Stratosphere Yang juga dikonfirmasi akan ada dalam film ini Stratosphere sendiri adalah Autobot Traxasa yang menjadi moda transportasi untuk membuat semua Autobot Dan juga perbekalan mereka Dalam film ini bakalan diperankan sama John Di Maggio Kita kemudian berkenalan dengan keluarganya Noah Yang mana scene ini mungkin merupakan scene perpisahan Noah dengan keluarganya Yang mana sebenarnya Noah terseret ke dalam konflik untuk menyelamatkan bumi dari bahaya yang sedang mengancam Dan akhirnya kita diperkenalkan dengan pemimpin dari Terorkons Yaitu Skork Karakter ini akan diperankan oleh Peter Dinklick Dan kalau diperhatikan desainnya memang berbeda dengan Jiwan ya Namun perhatikan wajahnya Di mana dia terlihat seperti menggunakan topeng Dan topeng tersebut Ya akhirnya dijadikan dasar untuk membentuk logo dari Terorkon sendiri Ini merupakan hal yang wajar Karena Skork memang merupakan pemimpin dari Terorkon Sementara untuk mode alternatifnya dia bisa berubah menjadi Terork Yang mana sudah sempat diperlihatkan dalam sebuah foto teaser sebelum trailer film ini dirilis Skork ini diciptakan dari tubuh Thundercracker oleh Unicron Dan menjadi salah satu pasukan baru Galvatron Kalau dilihat secara penampilan Dia sebenarnya sangat mirip seperti Optimus Prime Meskipun namanya tidak menyematkan kata Prime Perbedaan yang paling mencolok adalah dari warna Di mana Skork justru terlihat lebih kelam dan pilihan warna hitam yang melekat di tubuhnya Sama halnya ketika dia berubah menjadi mode alternatifnya yaitu Terork Dan di adegan setelahnya Skork terlihat menikam Bumblebee Sebagai penggemar Bumblebee sebenarnya saya tidak tega dengan teori yang satu ini Skork sudah dikonfirmasi menjadi villain utama dari film Transformer Rise of the Beast Dan kalau dilihat dari mode alternatif trucknya Di bagian depannya Skork menempelkan semua emblem dari seluruh Transformer yang telah dia bunuh Dan bahkan salah satu dari koleksian emblemnya tersebut tersematkan emblem atau logo Autobots Apakah mungkin Autobots yang dibunuh oleh Skork dan kemudian ditempelkan ke dalam emblem Di mode tracknya tersebut adalah emblem milik Bumblebee Yang mana itu menandakan kalau Bumblebee akan mati dalam film ini Semoga sih tidak ya Adegan berikutnya di depan sebuah museum Terlihat sosok yang mirip seperti Skork dan juga Battletrap Di mana Skork menciptakan sebuah ledakan plasma berwarna biru Yang mana kemungkinan ini ada hubungannya dengan artefak yang kita sebutkan tadi Yaitu Chimera Stone Dan adegan ini ngerikol kita terhadap salah satu adegan di depan museum juga Dari film Transformer Dark of the Moon Kemungkinan sama dengan template dari film-film sebelumnya Mereka sedang mencari sebuah artefak yang dibutuhkan untuk mengarahkan Unicron menuju ke bumi Dan yang mengetahui keberadaan dan sejarah mengenai artefak tersebut Kemungkinan adalah Elena Yang mungkin saja artefak berbahaya ini disimpan di sebuah ruangan bawah tanah Seperti yang terlihat di adegan berikut ini Lalu kita sampai di sebuah lokasi pertempuran yang mana mungkin ini adalah Final Fight dalam film ini Dan memperlihatkan team-up antara Maximals dan Autobots Ada Cheetor, Arcee, Wheeljack, Optimus Primal, Optimus Prime, dan juga ada Rhinox Dengan Optimus Prime akhirnya memberitahu mereka Let them come Adegan selanjutnya memperlihatkan aksi Unicron untuk melahap sebuah planet yang seperti yang terlihat di scene sebelumnya Yang mana tentu saja ini belum menjadi planet bumi Dan Unicron sepertinya belum akan melahap bumi Karena kabarnya saga Unicron ini akan memakan beberapa judul film Tapi scene ini akan berfungsi untuk memperlihatkan betapa ngerinya super villain yang bakalan dihadapi oleh Autobots dan kawan-kawan Kemudian beralih kembali ke museum Dimana Eraser akhirnya tiba di tempat tersebut untuk menghadapi Skork dan Terrorcon lainnya Sementara Elena mencoba untuk menyelamatkan diri Dimana dia terjebak di lokasi pertempuran Dan mungkin saja dia berada di markas Terrorcon yang ada dalam tubuh Unicron Dan kemudian kita beralih ke adegan Wakanda Forever Five-nya terlihat mirip ya Dimana disini akhirnya mereka bertempur melawan Terrorcon Ada Wheeljack, Optimus Primal, Optimus Prime, dan Rhinox berada di sisi terdepan Sementara ada Cheetor di bagian belakang Dan mereka menghadapi serangan tembakan yang dilancarkan oleh Terrorcon Lalu kemudian kita beralih ke adegan favorit saya di ending trailer ini One take long shot non-stop Kurang lebih durasinya hampir 15 detik Yang memperlihatkan pertempuran yang melibatkan Vaksi Maximals Autobots menghadapi Terrorcon Dimana Terrorcon disini sepertinya menggunakan Pasukan Freezer dan Skorponok Menariknya yang berdiri side-by-side dengan Optimus Primal Memiliki ukuran yang sangat kecil Yang saya yakini itu adalah seorang manusia Dan kemungkinan dia adalah Noah Yang memakai armor yang bakalan diberikan oleh Mirage kepada dirinya Di post-credit scene trailer ini Sementara satu Transformer lainnya Yang memiliki proyeksi sinar mata berwarna merah Kemungkinan adalah Transit Yang juga merupakan salah satu anggota dari Terrorcon Kita juga bisa menemukan Rhinox yang ditunggangi oleh RC Sementara di sampingnya yang sedang berlari adalah Citor Dan berakhir dengan pose adegan RC team up dengan Wheeljack Ini adalah sebuah pertempuran yang sangat epic Yang tidak sabar pengen saya lihat di filmnya nanti Dan kemudian adegan terakhir memperlihatkan Mirage Yang memberikan sebuah teknologi berupa Exosuit Kepada Noah yang tadi kita lihat di adegan pertempuran terakhir Dan kemudian bisa kita lihat di adegan setelahnya ketika Bumblebee Melakukan drift dan sliding untuk menghadapi para pasukan Freezer Ini merupakan salah satu elemen yang diambil dari Transformer G1 Yang belum pernah diterapkan selama ini di Transformer Live Action Exosuit ini merupakan sebuah armor yang digunakan oleh manusia Yang berfungsi untuk melindungi para pemakainya Dari situasi yang tidak bersahabat Seperti misalnya ketika manusia berada di ruang hampa udara Atau mungkin pada saat mereka berada di tengah pertempuran Antara vaksi Transformer yang sedang berperang Dan itu dia Breakdown trailer Transformer Rise of the Beast Untuk trailer kedua Dimana filmnya bakalan segera tayang tidak lama lagi Kalau kalian punya teori, pendapat, atau mungkin detail yang kalian ketahui Tapi tidak sempat kita bahas dalam video kita kali ini Atau mungkin kalian pengen koreksi Silahkan di kolom komentar di bawah ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan super thanksnya untuk video ini So, it's time for me to sign out My name is Eka Stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax